Saya Tediko, ini adalah Google Pixel 6 yang saya beli dengan harga Rp 2,9 jutaan saja. Dan menurut saya dengan harga segini, terlalu murah Google Pixel 6 ini. Karena Google Pixel 6 ini adalah sebuah handphone flagship. Dan tidak tahu kenapa gap antara Pixel 6 dengan Pixel 7 itu jauh banget. Kalau teman-teman cek di marketplace itu selisihnya bisa mencapai sejuta lebih. Tadinya gue mau belinya yang Pixel 6 Pro guys. Biar ada 3 kamera, ada tele-nya. Cuman harganya juga masih jauh banget, Rp 4 jutaan. Kalau misalnya beda Gopek sih, gue mungkin ambil Pixel 6 Pro. Cuman karena harganya selisihnya mencapai sejutaan, yaudah gue coba beli yang Pixel 6 dulu ini saja. Dan apakah dengan harga Rp 2,9 jutaan, apakah Pixel 6 ini sangat worth it banget buat dibeli? So, langsung saja kita akan lihat ya. Google Pixel 6 di tahun 2024. Ini adalah Google Pixel 6a-nya. Dan dia kelengkapannya itu cuman mendapatkan handphone doang ya. Kita lihat handphone-nya dulu. Di sini untuk frame layarnya memang cukup tebal guys. Bisa teman-teman lihat ya. Tidak ada kesan-kesan flagship-nya sama sekali. Sedangkan utama belakang seperti ini ada logo Google. Dan ini ada kamera 2BG, ada flash. Dan untuk backdoor-nya ini sudah pakai kaca. Untuk frame-nya dia sudah pakai aluminium ya. Di sini makanya ada garas antena. Ini ada lubang mic. Sisi kanan ada tombol lock, tombol power, tombol volume atas bawah. Ini kebalik ya posisinya ya. Sisi bawah ada lubang speaker, ada lubang mic, ada USB-C. Sisi kiri ada soft SIM tray saja. Kita lihat handphone-nya lagi. Di sini saya sudah install ya aplikasi benchmark dan lain-lain. Di sini dia untuk Android-nya saat ini sudah di Android 14 dengan security patch-nya bulan April 2024. Dan kalau unit Jepang itu bisa untuk OM Unlocking ya. Jadi bisa di-root. Cuman sepertinya belum ada yang kerjain. Karena sampai saat ini untuk yang seri Google Tensor ini belum bisa untuk rewrite email. Dan kalau Android Stock itu memang sangat-sangat tidak ada blockware-nya sama sekali. Bahkan aplikasi Google-nya itu sangat sedikit banget. Dan tampilannya ya teman-teman tahu lah ya kalau Android Stock-nya ya. Begini guys tampilannya ya. Tidak ada yang spesial banget, simple banget. Kita langsung cek device info aware. Google Pixel 6, Full HD+, panelnya Samsung ya, FTS. Sensor sudah pasti komplit semua. Ada semua geloskop, baretometer, NFC, fingerprint, RAM-nya DDR5 dari Samsung. UFS pakai Hynix. SoC-nya pakai Google Tensor ya. Ini generasi pertama. Dia ada Cortex-X1 A76 A55. 5 nanometer. Mali-G78. Screen-nya Full HD+, sudah support 3% mencapai 90Hz. Ada HD10, HD10+. Memorinya 8128. Sensor kameranya di sini sih tidak kebaca dia pakai sensor apa ya. Benar-benar sangat-sangat ditutup banget ini. Untuk baterainya di 4.600an. Wi-Fi-nya juga sudah yang 6E. Kita lihat Geekbench-nya dulu. Untuk single call di 1480, multi call di 3.500an. Ini angka yang udah lumayan bagus. Untuk GPU-nya, open seal 6.500. Yang Vulkan itu 6.900. Untuk skor AnTuTu-nya, ini pakai AnTuTu V10 kombinasi dengan 3D Lite. Untuk keterangannya, CPU, GPU, MAM, dan UX-nya. Untuk storage-nya, saya juga sudah tes. Dia bener pakai Wispala 3. Kalau bootie touch sudah pasti bisa sampai 10 jari. Untuk touch sampling rate-nya, ini bisa di 180 kali ya. Harusnya ya, oke. Untuk 3DMark Wild Lab Stress Test, saya sudah tes. Dan kalau yang extreme mencapai 2.100. Kalau yang Wild Lab Stress Test, ini mah anjok banget ya. Dan tuh suhu panas guys. 29 ke 44. Buat teman-teman yang suka nonton Netflix. Dia sudah support Wi-Fi A1. Yang tanya bisa streaming di Full HD. Dan juga sudah support HDR10. Buat nonton YouTube, sudah pasti bisa HDR. Kita coba putar. Untuk display mah, sekarang sudah tidak ada komplainan ya. Handphone-handphone AMOLED aja yang murah itu sudah bagus-bagus. Sekarang kalau kualitas display, itu mainnya sudah ke kecerahan guys. Semakin bisa terang, semakin cerah. Itu yang menjadi nilai juga dari sebuah handphone flagship. Dan ini untuk kecerahannya ya, tergolong cukup. Tidak yang benar-benar terang banget ya. Ini terhitung sudah cukup guys. Untuk di indoor, sudah pasti sangat amal banget. Kalau outdoor ya, tidak bakalan bisa sebagus seperti flagship lainnya. Apalagi flagship-flapshift yang baru itu sudah kalah kecerahannya. Sekarang kita coba speaker dari Google Pixel 6 ini. Untuk speaker-nya ya, kalau yang saya dengar ya. Ini kita bicara speaker great flagship ya. Secara jernih sudah pasti jerti banget. Secara deep juga sudah lumayan ngedip. Cuma untuk bassnya memang tidak yang nendang-nendang banget. Dan untuk power-nya juga tidak yang kenceng-kenceng banget gitu. Hitungannya ya cukup lah gitu lah. Kalau terlihat membandingkan dengan flagship-flagship terbaru sekarang, sudah ini kalah jauh banget guys. Sekarang coba cek menu kamera dari Google Pixel 6 ya. Gcam nih guys. Jadi tampilannya juga sudah berubah sekarang ya. Jadi ini tampilan fotonya. Dan di sini juga bisa langsung setting untuk brightness, shadow, dan white balance ya. Ketika sebelum foto, dia sudah pasti ada ultra white ya. Untuk digital zoom-nya ini bisa sampai maksimal 7 kali saja. Kalau untuk settingannya itu di sini guys ya. Dia langsung muncul settingannya. Ada top shoot, full image. Kalau teman-teman ke more setting ya. Ini Gcam. Yang pakai Gcam pasti tahu ya tampilannya seperti ini. Lalu di advanced ya. Di sini bisa tampilannya mau pakai RAW atau HEVC, timelapse ya. Rich color photo, ultra HDR. Untuk perekaman videonya, dia bisa sampai 4K. 4K-nya bahkan sampai 60fps ya. Untuk style bisnisnya ada yang standar. Terus ada yang, oh ini nggak bisa nih harus di full HD ya. Full HD 30fps bisa nih pakai yang aktif ya. Ini yang bisa sambil lari. Untuk video kamera depannya, ini tidak ada settingannya guys ya. Jadi pasti ini di full HD 30fps doang ini. Tidak ada full HD 60fps ya untuk kamera depannya. Lalu kalau video itu ada yang nama pan. Ini bagus, ini fitur pan guys ya. Jadi kayak cinematic, cinematic begitu. Fitur yang kalian, ada slow bow. Untuk fotonya, di sini ada portrait mode, long exposure, action pan. Ketika foto ada pergerakan itu, orangnya tetap kefokus guys. Lalu ada night side ini, night bootnya, panorama, dan foto spare. Untuk hasil fotonya, gue langsung adu dengan iPhone 15 ini. Coba teman-teman lihat. Kita lihat foto yang pertama ini, ini adalah bokeh. Google Pixel 6 dengan jarak yang sama seperti iPhone 15. Itu dia lebih nge-zoom. Makanya jadinya kan lebih besar. Dan di sini secara bokeh, ya pasti lebih rapi di iPhone. Secara warna juga iPhone dia lebih terang. Google Pixel agak gelap aja gitu. Lalu ketika foto menggunakan kamera utama, kamera belakang. Memfoto diri saya sendiri. Di sini Google Pixel 6 udah lumayan bagus. Warnanya juga cukup natural ya. Hitungannya bisa bersaing ya dengan iPhone 15 ya. Cuma dia kayak agak gelap dikit gitu loh guys. Terus kayak kelihatan agak kurang tajam aja. Coba tes foto daun. Nah, di sini untuk warnanya lebih bagus di Google Pixel 6. Kalau iPhone itu memang selalu bikin fotonya agak sedikit warm ya. Agak sedikit menguning. Cuma di iPhone itu dia lebih terang guys. Lalu untuk terawet juga masih sama ya. Karakter iPhone itu terlalu menguning. Secara warnanya saya lebih suka yang ada di Google Pixel 6. Dia cuman agak kurang terang aja guys. Karena ini fotonya di siang hari guys. Paling gampang nih guys ya. Aku coba foto. Foto lantai ini ya. iPhone menguning banget kan. Sedangkan kalau Pixel 6 kan beles banget ya. Lalu coba tes foto daun ya. Nah, di sini daun Pixel bagus banget guys ya. Warnanya gue suka banget gitu. Jadi kayak yang bener-bener kalem banget. Naturalnya itu bener-bener dapet banget. Dan juga warnanya sangat beles gitu. Tidak kayak iPhone yang agak sedikit gonjreng. Terus juga agak sedikit menguning. Foto orang lagi ya. Bisa teman-teman melihat kan. Dia kayak sedikit agak gelap aja gitu. Secara tone warna sih sudah bagus guys. Bahkan warna kaosnya itu lebih asli di Google Pixel 6. Untuk foto malam hari di sini Google Pixel 6 itu hasil fotonya lebih halus. Kalau iPhone itu kayak kelihatan agak sedikit overshot begitu guys ya. Kayak dipaksa yang tajam bukan gitu. Dan kalau night mode memang Google Pixel 6 ini bener-bener kayak karakternya bikin kayak seperti aslinya. Kalau iPhone ini memang kayak ada sedikit processing bikin hasil fotonya jadi lebih bagus. Tapi kalau masalah terang, detail kayak ultrawide itu Pixel 6 kalah banget. Ketika tes foto down ini ya karakternya ya. Dibikin balance banget di Google Pixel 6 guys. Hasil fotonya juga lebih halus gitu. Dan kalau dengan rentang harga 3 juta ke 12 juta ya jelas. Pixel 6 harusnya menang banget guys. Coba kadang di beberapa kondisi kayak Google Pixel 6 itu kayak agak sedikit pucat gitu night mode ya. Foto malam hari menggunakan kamera utama ya. Jadi karakternya sama. Google Pixel 6 agak sedikit kurang berwarna. Dan juga agak kurang tajam. Bahkan saya coba pindah beberapa posisi juga masih sama. Google Pixel 6 agak sedikit kelihatan lebih pucat. iPhone memang agak terang. Tapi kayak agak terlalu kuning guys. Terakhir foto pakai kamera utama night mode. Karakter Pixel 6 fotonya dihalusin banget. Dan efek dihalusinnya ini bikin fotonya kelihatan agak kurang tajam. Sedangkan kalau iPhone kan tetap tajam-tajam saja. Warna kulitnya juga lebih keangkat. Pixel agak pucat. Kalau selfie mah jelas iPhone menang banget guys. Pixel pucat kalau kamera depannya. Ini adalah sampel 4K 60fps ya. Google Pixel 6 dan iPhone 15. Sengaja gue miringin dan kameranya gue coba sesejadarkan. Apakah dapet ya? Muka gue. Nah kayak ginilah. Kayak kira ya. 4K 60fps. Kesimpuluan saya terhadap Google Pixel 6 ini sudah pasti sangat worth it banget. Dengan catatan ya. Dengan catatan guys. Ini adalah handphone tidak resmi. Dan selama handphone tidak resmi tidak terdaftar ke biaya cukai. Itu emailnya tidak bakalan aman. Meskipun dari seller itu bisa kasih garansi email selama sebulan. Tapi ujung-ujungnya juga bakalan keblokir. Dan di sini kenapa gue bilang worth it. Itu dengan catatan kalian punya teman. Punya kerabat atau siapapun itu. Yang sering berpergerian ke luar negeri. Kalian bisa titipin untuk daftarin emailnya. Jadi itu ya untuk masalah emailnya. Secara build quality ini adalah handphone yang mewah. Backdoor kaca. Frame aluminium. Tapi frame layar depannya itu memang cukup tebal ya. Sangat disayangkan. Dan buat teman-teman yang belum pernah cobain Google Pixel. Minimal cobain sekali deh. Biar kalian bisa merasakan betapa smoothnya Android yang ada di Google Pixel. Dan dari hasil compare tadi. Secara kualitas foto sih. Menurut gue sih ini tidak kalah banget ya. Bahkan cenderung kualitas warna yang diselesaikan dari foto dari Google Pixel ini. Bahkan lebih bagus. Lebih natural. Tidak kuning seperti iPhone. Kayaknya bakalan gak lama lagi. iPhone 15 bakalan gue jual guys ya. Gue pakai Google Pixel aja ya buat foto-foto ya. Dan apakah saya perlu tes gaming untuk Google Pixel 6 ini? Coba teman-teman untuk komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam GKM.